Pak Zainal, tenang dulu Pak Zainal Agama Islam tiba Saya terangkan realitasnya ya Realitasnya, Nabi Muhammad membawa Islam pada kaum jahiliah Oke, oke Sudah cukup ya Pak Zainal ya Tidak Pak Zainal, silahkan duduk-duduk Anda, 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 Anda silahkan duduk Saya moderator di sini, Anda duduk Saya moderator, jadi Saya, 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 kalau saya memikir Saya kalau membicaranya, Anda punya tempat-tempat Akal sehat itu diperlukan dalam agama Jadi pesantren mengundang Pesantren mengundang ini Karena memang ini akal sehat mereka Saya moderator, Anda duduk Saya moderator, Anda duduk Anda berdebat sama saya setelah ini Di luar forum ini kita ketemu, kita berdebat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan sekalian Saya bahagia sekali Ketemu Bang Roki malam ini Karena sudah lama saya Mengikuti berbagai cerama beliau di Youtube ya Berbagai telas Nama saya Zainal Saya Sebenarnya tadi sore baru tahu ada Acara disini justru diberitahu anak saya Yang kuliah di Jogja Kemudian oleh kawan-kawan lewat BA tadi Jadi saya tertarik karena Saya melihat banyak keanehan Keanehan pertama itu adalah Pesantren mengundang Roki Gerung Berbicara logika Berbicara akal sehat Tadi Bung Roki Menyampaikan beberapa Terminologi Ada akal sehat Ada kolbu Ada dan sebagainya Saya kira Kolbu itu Bang Roki Itu adalah terminologi Quran Dan konsistensi logikanya Penjelasannya harus Dia cari di Quran Dia tidak sama dengan akal sehat Versi Roki Gerung Seperti yang saya baca selama ini Kolbu Kalau kita bicara Al-Quran Itu hasilnya adalah Ulul Al-Bab Yang berbeda dengan Rasionalisme Bung Roki Gerung Yang menurut saya Lebih dekat ke Deskartes Kalau saya lihat Satu Keanehan yang kedua Soal pada tema Saya tidak tahu Siapa yang membuat tema ini Bagaimana Kita bicara akal sehat Kaitannya dengan pilkada Bagi saya itu Dua terminologi Yang kontradiksi Kontradiksi intermediis Saya tidak pernah melihat Ada realitas Pemilu yang Rasional Tidak ada Di mana Di planet bumi ini Tidak pernah ada Pemilu yang rasional Mau pilkada Mau pilkada Di Amerika sekalipun Tidak ada Karena Saya kira memang Momen seperti pilkada Adalah momen yang Paling Potensial Menyebabkan orang Kehilangan rasionalitas Soal etika Saya juga bingung Kalau kita mau berbicara etika Sebab Sejak kapan Moralitas terwadahi Dalam politik Indonesia Saya belum melihatnya Itu yang kedua Dari sini Saya coba Agak sedikit melebar Kaitannya dengan Pemilu dan demokrasi Seperti yang Saya coba Mereview apa yang Bung Roki Pernah sering sampaikan Dalam berbagai cerama Di Kanal Youtube Saya pernah Mengikuti Mendengarkan Cerama Bung Roki Di satu kelas filsafat Membahas tema Tentang agama Dengan demokrasi Saya ingat waktu itu Dan saya menulis Tentang itu Bung Roki Mengatakan bahwa Demokrasi itu adalah Permainan orang-orang pintar Sementara agama itu adalah Permainan orang-orang Diperuntukkan Untuk orang-orang bodoh Kenapa? Karena agama Itu mencari kebenaran Kebelakang Sementara demokrasi itu Itu Kebenaran ke depan Dengan argumentasi Yang kontestable Sementara agama Itu bentuk Primitifisasi Bahkan Bung Roki Mengatakan bahwa Agama itu adalah Deng yang Gagal berevolusi Jadi ini Sekaligus menegaskan Tadi soal Akal sehat Dengan kolbu Itu beda Itu satu Jadi Sakira Itu juga Apa ya Bagi saya problem Epistemologi juga Karena apa Demokrasi itu sendiri Dibangun dari satu Asumsi yang sesat Sebenarnya Demokrasi Mengandaikan Semua orang Paham apa yang terbaik Bagi dirinya Sehingga diberi Otonomi untuk Menentukan pilihan sendiri Di mana Realitasnya itu Tidak ada Bung Roki ini kan Orang yang paling sering Mendungu-dungukan orang Artinya Kedunguan itu Realitas Terus bagaimana Kita bisa Rasionalisme Pada demokrasi Itu tidak mungkin Bagi saya Saya kira Itu tadi yang saya ingin Sampaikan Saya kira Memang tadi Saya tegaskan kembali Bahwa Antara pesantren Dengan Bung Roki Itu saya anggap Aneh karena Punya lompatan Paradigmatik Yang sangat jauh Sebenarnya Orang-orang pesantren Ini percaya Bahwa Penggera perubahan Itu adalah Ruh Sementara Bung Roki Mendalilkan perubahan Itu justru pada Pola-pola Produksi Dan distribusi Jadi bagi saya Itu memiliki Lompatan Ini keanehan Ini keanehan Yang ketiga Satu kali lagi Terakhir Saya kira Bung Roki Juga keliru Membangun Logika Tentang Apa tadi Income per kapita Saya kira Bung Roki Tidak cukup paham Soal itu Income per kapita Tertinggi di Asia Tenggara Ini Adalah Brunei Darussalam Tetapi dia Negara yang paling miskin Sementara soal Utang Sebentar Sebentar Sementara Utang Utang yang terbanyak Itu Kalau kita bandingkan Dengan PDB Itu justru adalah Pada Singapura Singapura itu Lebih dari 100% Dari PDB nya Saya kira itu saja Yang saya sampaikan Sebentar ya Kita di Lokal Sehat ya Pak Jendal dari mana Pak Saya Fungsionalis Kahmi Alumni Oke terima kasih ya Ada dosen Baru Saya mulai menerangkan ulang ya Yang dari belakang Yang terakhir Saya tidak Membandingkan Singapura Dengan Indonesia Saya bandingkan Malaysia Dengan Indonesia Kan kalau Anda kritik Anda mesti Ucapkan Saya salah Membandingkan Indonesia Gini Saya terangin ya Kan konteksnya Saya bilang Yang akan bersaing Bonus demografi Indonesia dan Malaysia Oleh karena itu Saya pakai data Indonesia dan Malaysia Kecuali Anda bilang Bahwa Pak Rokis salah Karena pendapatan Per kapita Malaysia Itu adalah 17 ribu Tidak Tetap 13 ribu Tapi kan Brunei 17 ribu Saya tidak bicara Brunei Saya bicara Malaysia Iya Iya 30 ribu Kalau saya pakai Data Brunei Saya pakai Data Malaysia Right Oke Yes Satu hal itu Yang kedua Soal Apa tadi Apa Yes Semua pemilu Di negara Benelux Mendekati sempurna Karena tidak ada Fraud Tidak ada Korupsi Anda pergi ke Finlandia Dasarnya Adalah Indeks korupsi Kan Kita ukur Kekotoran politik Pada korupsi Indeks korupsi Di Finlandia 98 Artinya Cara membaca Indeksnya Kalau indeks korupsi Di Finlandia 98 Di Indonesia 37 Bacanya begini Di Indonesia Dari 100 orang Tinggal 37 Yang jujur Di Finlandia Dari 1 orang 98 Jujur Anda pergi Ke Butan 100% Karena itu Pintu di Butan itu Tidak pernah ditutup Tidak ada yang mau mencuri Disitu Oke Jadi Perbandingan itu Saya maksudkan Supaya Kita mendekati Finlandia Supaya kita Mendekati Singapura Mendekati Amerika Kan begitu yang Saya terangkan Jadi memang Tidak ada yang Sempurna Iya Tapi kita Jangan bikin Makin tidak sempurna That's the logic Bagaimana misalnya Kalau 2 minggu depan Indeks korupsi kita Tinggal 32 Itu tidak membuktikan Bahwa Tidak ada negara yang Sehat Demokrasi ya Pak Jelal sebentar Biar Pak Rok Bicara Gini Gini-gini ya Kan tadi Anda menerangkan Tidak ada negara Yang betul-betul Sempurna Tidak Korup Ya Oke Saya terangkan Beran-beran ya Pertama kali Kita Belajar demokrasi Dari Republik Athena Oke Bagaimana demokrasi di Athena Dilakukan Perhatikan ya Disitu Tidak ada Kompetisi Di Athena Anggota DPR itu Diundi Kalau Anda terundi Semua kita setuju Anda pergi ke DPR Karena prinsipnya adalah Semua warga negara Punya kesetaraan Kejujuran Kesetaraan etis Jadi dari awal Demokrasi Justru mengandalkan Kejujuran manusia Salah Datang Awal demokrasi Adalah Prinsip Primus Interpares Hanya boleh diundi Kalau saya malas Pergi menjadi anggota DPR Diundi aja tuh Dia yang terpilih Saya percaya Dia akan wakili saya Kalau you terundi Semua kita percaya You akan Mewakili kita Iya Saya ngerti itu Bahwa akhirnya ada kompetisi Tetapi Genealogi Dari demokrasi Adalah Asumsi Bahwa semua orang Jujur Ada ketidakjujuran Deception Ya memang itu Prinsip dalam demokrasi Bukan Pemerintahan dari Oleh dan untuk Rakyat Prinsip demokrasi Di awal Adalah The government Of reason Through the government By the people Pemerintahan akal Melalui Pemerintahan orang Itu dasarnya Saya samakan Kolbu dengan Reason Loh justru saya tambahkan Kualitas ketiga Itu maksudnya Saya sebutkan Memang Betul Saya sebutkan itu Saya terangkan ya Sekarang Agama Memang Timah Pada mereka Yang dungu Tidak mungkin Nabi-Nabi itu Membawa Keyakinan baru Kalau disitu Sudah ada peradaban Agama Islam Tiba Saya terangkan Realitasnya ya Realitasnya Nabi Muhammad Membawa Islam Pada kaum jahiliah Oke Oke Sudah cukup Ya Pak Zainal ya Tidak Pak Zainal Silahkan duduk dulu Tidak Anda silahkan duduk Saya moderator Di sini Anda duduk Saya moderator Jadi Saya Kalau saya Saya Kalau pembicara Anda sudah saya debatin juga Soal Rocky tidak cocok Anda di pesantren Karena ini bicara Akal sehat Sementara Pesantren tidak bicara Tentang akal sehat Anda bilang Salah 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 Surah Ayat pertama Yang turun dari Quran Apa Islam mengajarkan tentang Ikhro itu tentang ilmu pengetahuan Jadi akal sehat itu diperlukan dalam agama Jadi pesantren mengundang Pesantren mengundang ini Karena mereka Memang ini akal sehat mereka Saya moderator Anda duduk Saya moderator Anda duduk Anda berdebat Sama saya setelah ini Di luar forum ini Kita ketemu Kita berdebat Oke Kita tenang ya Saya Saya bahagia Bahwa pesantren Mau mengundang akal sehat Karena pada dasarnya Agama Islam Itu adalah bicara tentang Akal sehat Islam bukan cuma Sekedar mistis Dan percaya Begitu saja Tapi ada intelektual Yang mengikutinya Setuju ya